Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Andi Josnet Di video kali ini masih dalam spesial kuliner ramadhan Pada bagian yang kelima ini Saya akan membuat mie nyemak godok pentol Di sini saya akan menggunakan indomie rasa soto mie dan pentol Dan untuk bahan-bahannya adalah telur, cabai merah, sebanyak 7 buah, bawang merah dan bawang putih Indomie rasa soto mie, bakso pentol dan satu lagi Ini kecap Oke langsung saja kita akan membuat mie nyemak godok pentol dengan menggunakan Sorry guys telurnya jatuh Tapi untungnya telurnya tidak pecah Oke langsung saja kita akan membuat mie godok nyemak pentol dengan menggunakan bahan-bahan yang satu ini Ini ada power bank Karena ini saya nge-vlog handphone nya, baterai nya lagi habis guys Dan langsung kita akan membuat mie nyemak, mie godok nyemak dengan rasa yang pedas Terima kasih telurnya Pecah guys telurnya Hahaha Pecah guys telurnya Dan ini telurnya pecah Saya masukkan plastik Waduh guys Tapi gak apa-apa Ini masih ada telur lagi Yang masih bisa digunakan Buat bahan mie nyemak godok pentol pedas rasa soto mie Oke langsung kita lanjutkan kembali Untuk membuat mie nya Simak tutorial nya sampai selesai Dan semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk menu makan sahur Terima kasih telurnya 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 yang tadi saya sebutkan mie kodok menyemek pedas rasa soto jadinya mie goreng menyemek pedas rasa soto namun rasanya tetap enak dan pedas dan ini minyak jadinya agak kering namun lumayan minyak lembut siap untuk hidangan makan sahur rasanya mantap dan ada pora arek telurnya dan juga ada pentolnya dan selesai sudah pada membuat mie nyemek pedas rasa soto dan semoga video tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa like subscribe share comment sampai jumpa di video-video spesial kuliner kami selanjutnya pada bagian ke-6 membuat mie pakai telur ayam dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video spesial kuliner ramadhan pada bagian ke-6 di video yang selanjutnya dan josh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.